Intro Kalau kita mau ngomong feminisme, memang selama ini kan rasanya feminisme itu lagi digembur-gemburin gitu ya Apalagi dengan 21 April ya Kartinian gitu ya, ukap kita juga lagi rame dengan feminisme gitu ya Feminisme itu apa sih? Memang feminisme itu dianggap sebagai satu gerakan ya Gerakan dimana wanita itu menuntut punya kedudukan yang lebih daripada keberadaan yang dianggap dalam tanda kutipu tradisional gitu ya Wanita tradisional gitu, mau minta lebih, setara lebih daripada pria kayaknya gitu Mas ibu setara lebih daripada pria itu apa melebihi sikap pria atau memang setara supaya lebih naik dari konsep tradisional yang dulu gitu? Ya setara dengan pria ya, jadi gitu Nah untuk setara itu mereka gak cukup hanya punya kedudukan yang sama gitu Mereka mau cari usaha untuk plusnya Kenapa sih kok ada usaha untuk plus? Karena selama ini dikatakan misalnya oleh wanita-wanita yang bekerja dan sebagainya Mereka katakan kenapa kok sama-sama bekerja ya pria itu dapet bonus keluarga gitu ya Wanita itu kerja juga punya keluarga, kenapa gak dapet bonus keluarga gitu Caranya terus gimana? Ya cari, oh sesuatu yang plus Nah saya bisa lebih kan gitu Dengan saya lebih, saya nuntut sesuatu yang juga lebih gitu Dalam arti berarti melebihi seorang pria gitu bu Apa tetap dalam lebih tapi tetap dalam konsep dia sebagai wanita Bagaimana maksudnya, maksudnya keberadaannya sebagai wanita tetap Tapi di atas pria gitu maksudnya ibu Ya, saya rasa begitu ya Jadinya setara dalam arti tetap tidak meninggalkan konsepnya sebagai wanita gitu Maksudnya tidak meninggalkan konsep sebagai wanita itu apa? Wanita tradisional tadi atau ke apa? Wanita dalam arti kewanitaannya gitu Jadi hal-hal tentang kewanitanya tidak ditinggalkan gitu Misalnya keluarga, menurut anak atau apa gitu Nah nampaknya enggak juga ya Jadi mereka lebih condong bahwa melakukan tugas-tugas yang itu Setara dengan pria Kalau pria dikatakan bahwa pria itu tugasnya ke publik gitu ya Jadi repot di luar, sibuk di dunia bisnis, enggak domestik gitu ya Nah wanita yang domestik ini ingin dilepas gitu Untuk jadi yang juga publik gitu Terus kalau misalnya saya mau tanya lagi mu Konsep ibu tentang feminisme di dalam keluarga itu bagaimana? Jadi maksud saya itu dalam berkeluarga sebagai seorang istri Terus sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir juga bagaimana? Jadi ini bicara dengan dalam konsep seharusnya gitu ya Nah saya beranggapan bahwa seorang wanita itu Ya kembali ke konsep Alkitab ya Alkitab memang mengatakan pria itu enggak lebih rendah dari pria Eh wanita itu enggak lebih rendah dari pria Bahkan wanita itu dituntut juga untuk memiliki kreativitas Untuk bijaksana Untuk bisa menjadi seorang ibu yang berpengertian Yang mau bekerja dengan tangannya Nah kalau kita kembali ke Amstel 31 tadi Maka jelas sekali di rumah apa tugasnya? Di rumah ya? Melakukan sesuatu sampai membuat rumah itu bisa sejahtera gitu Enggak apa ya? Salah satunya misalnya nyiapin makan kek Ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangganya ya Tetapi di samping itu dia dituntut juga untuk bisa melakukan suatu peran Kenapa? Karena zamannya juga sudah beda ya Zaman sekarang kan enggak mungkin kita itu mendidik anak Dengan cara-cara kuno yang ya sekedar dari pengalaman aja kan enggak gitu ya Dia juga harus ngerti dunia luar Setelah dia tahu dunia luar Bagaimana dia bisa menyeimbangkan dengan anak misalnya Masal komputer ya? Zaman sekarang anak sudah TK, SD sudah mulai mengenal ya Sekalipun lewat mainan dan sebagainya Kalau seorang ibu itu juga buta, enggak ngerti apa-apa Dia kan enggak akan bisa menolong anaknya berkembang ke arah kreativitas yang pas Kalau seorang ibu itu pasif ya Ya udahlah saya yang namanya domestik itu ya Cuma kerja dalam tanda kutip seperti tradisional aja ya Yang katanya konso wingking gitu ya Dia enggak ngerti dunia Gimana dia bisa melakukan tugas seperti yang Alagandaki dia sebagai penolong daripada pria Yang nantinya bisa melakukan amanat Kristus baik dalam Amanat pengembang dunia maupun amanat akung Kristus gitu Kan enggak bisa Terus saya mau tanya lagi Tadi ibu sudah menyinggung Amsal 31 ya Nah bagaimana sebenarnya kedudukan perempuan itu Dalam arti menurut Alkitab Tadi ibu sudah bilang seperti Amsal 31 yang dituntut Bisa melakukan semuanya gitu ya Sebagai wanita yang cakep gitu Nah kedudukan wanita itu yang seharusnya itu bagaimana Baik dalam dunia luarnya Seperti ibu tadi bilang harus mengetahui segala sesuatu Untuk meningkatkan rumah tangganya sendiri Nah kedudukannya itu dari sudut pandang Alkitab itu sendiri Bagaimana menurut ibu? Saya lihat sih memang kedudukannya jelas Wanita itu adalah sebagai penolong gitu ya Jadi kalau Matthew Henry itu mengatakan Ya kan wanita itu kan diambil dari tulang rusuk pria gitu ya Kenapa sih? Dia katakan bahwa iya supaya dekat dengan lengan Sehingga itu bisa dilindungi dan dekat dengan hati Supaya dia bisa dikasihi Begitu ya Matthew Henry itu mengambil satu perumpamaan seperti itu Jelas sekali Alkitab itu berkali-kali menekankan Bahwa wanita itu fungsinya adalah sebagai penolong Apa sih arti daripada penolong ini gitu? Penolong adalah orang yang bisa mengimbangi tugas Bukan berarti si pria ini tidak bisa melakukan fungsinya Sebagai ciptaan Allah yang diberikan satu mandat Sebagai rekan sekerja Allah Bukan itu Pria bisa melakukan fungsinya Tetapi fungsi itu akan menjadi lengkap Bisa menjadi harmonis maksimal Jika ada seorang penolong Itu yang pertama Yang kedua Masalah wanita itu ditutup untuk tunduk Kepada suami sebagai seorang pemimpin Nah tunduk disini tidak berarti Bahwa dia harus tidak berdaya apa-apa Tidak bisa apa-apa Tidak juga Tunduk dalam arti bisa menghargai Bisa menempatkan suami itu Sebagai pemimpin Sebagai kepala dari rumah tangganya Memang akan muncul pertanyaan Gimana kalau misalnya Si suami itu disfungsional ya Di dalam perannya gitu Dia terus tunduk itu apakah terus Ya sudah lah nurut aja Tidak bisa sesuatu ya sudah saya nurut Yang namanya tunduk Ya tidak juga gitu Disfungsional dalam arti apa Dalam hal pekerjaan misalnya Nah dia silakan Bisa melakukan peran Tetapi di dalam dia melakukan peran Sebagai seorang Publicnya mungkin ya Dia yang di public Suami sebagai Petugas yang domestiknya Dia tetap tidak bisa mengatakan Bahwa kamu lebih rendah Jadi kamu tidak suruh dulu Untuk tugas rumah Tidak bisa begitu juga gitu Dia yang melakukan tugas pekerjaan Untuk public Tapi tetap dia ingat Panggilan dia Yang dikatakan panggilan dia Adalah sebagai seorang wanita Yang berfungsi sebagai penolong Jadi kalau saya itu yang Berada di publiknya Tidak berarti bahwa saya lebih Melainkan itu adalah peran penolong Yang saya mainkan Kan ada wanita yang Dia berkeluarga ya Berkeluarga dan berkarir gitu Bagaimana tanggapan ibu Kalau misalnya si wanita itu Lebih dari Suaminya gitu Kadang-kadang kan ada Pandangan negatif dari Luar Tapi mungkin Kehidupan rumah tangga mereka Oke-oke aja gitu Tapi dari luar itu kan Tanggapannya macem-macem Nah kalau menurut ibu Kan saya di Alkitab bilang bahwa Ada bukan Alkitab ya Tapi ada orang mengatakan bahwa Pria itu Istri itu tidak boleh Berkuasa atas suaminya Atau berhubungan kemuliaan Dengan suaminya gitu Nah tanggapan ibu Bagaimana kalau si istri itu Lebih di atas Satu langkah dari suaminya gitu Saya masih berpandangan bahwa Itu gak masalah gitu ya Terus bagaimana pandangan Masyarakat terhadap Kondisi di situ Tergantung daripada Kondisi mereka berdua kok Tanggapan masyarakat itu Bagaimana sikap si istri Ketika misalnya Keluar dengan suaminya ya Terus si istri itu lebih Gak dipuja publik lah gitu ya Gimana sih sikapnya dia pada si suami Dia cuma Ya cuek aja Dia menikmati pujaan itu Atau Dia bisa Mengangkap peran suaminya Misalnya Oh iya ini kenalkan suami saya Dia itu di sini-sini Misalnya seperti itu ya Wah dia lebih Mampu di bidang ini Daripada saya Misalnya seperti itu Itu juga akan Tidak akan mempengaruhi Konsep masyarakat Hal yang lain Dari Sikap Si istri itu sendiri Gimana gitu Kalau misalnya Si istri itu Bisa menunjukkan bahwa Saya punya Pedudukan di mana Di karier saya Di luar rumah saya Tapi di rumah Saya punya peran yang lain Saya adalah penolong Saya adalah Orang yang Punya status tunduk Kepada suami Sebagai pemimpin saya Ada gak sikap hormat itu Atau Sikap di luar terbawa Jadi tetap dia mentang-mentang Di rumah sebagai Seorang pemimpin Kayak gitu ya Itu gak Gampang Saya akui bahwa itu Gak gampang Tapi Tergantung daripada Sikap kita Kenapa Karena orang naik Itu sulit ya Dalam arti Suami yang biasa Jadi bawahan Istri yang biasa Jadi pimpinan Di luar rumah Itu terus Si suami harus naik Melebih istrinya Itu sulit Melainkan Kalau begitu Sampai di rumah Si istri turun Itu lebih mudah Hanya Mau gak Gitu ya Kembali kepada itu Dia sadar gak Apa sih status dia Di rumah itu Dia statusnya istri Istri itu apa ya Penolong Gitu Feminisme ini kan Banyak dianggap orang Bahwa paham itu Paham yang gak perlu Diikuti gitu ya Kan ada juga orang Dengernya aja Udah langsung alergi Padahal Pada dasarnya kan Feminisme itu Awal-awalnya bagus Tapi karena Anda yang radikal Anda yang agak Lebih Tidak menerima dirinya Sebagai wanita Nah Kalau menurut ibu Bagaimana dampaknya Sama wanita Sama perempuan sendiri Feminisme itu Apakah harus Diikuti Atau kita kembali Kepada Feminisme yang Awal-awalnya Dulu-dulu Ya karena Feminisme saat ini Itu sudah Dikatakan bahwa Menjadi negatif Karena dia Saya katakan bahwa Dia menjadi ingin Lebih Daripada pria Tidak hanya setara Lebih Karena dilihat bahwa Kestaraan itu Tidak Menguntungkan Tetap tidak menguntungkan Karena sudah ada pandangan Mitos-mitos Dikatakan begitu ya Saya gak setuju Dengan pandangan Seperti itu Tapi kalau Dikatakan bahwa Feminisme Dalam arti Dia punya hakikat Punya Peran Di dalam masyarakat itu Sama Setara Saya rasa ya benar Kenapa Karena Alkitab juga Mengajarkan Kestaraan kok Gitu loh Gak masalah Kalau itunya Tapi kalau Feminisme yang sudah Menggejala saat ini Saya gak setuju Karena itu jelas Sudah bertentangan ya Dengan apa yang Bergendaki Terus Kalau misalnya Tapi kan banyak ya Bu Walaupun Mereka Menikah Ada juga yang menikah Tapi mereka mengikuti Paham itu Gitu loh Itu Menurutmu gimana Gitu loh Caranya mereka Bisa membagi dua itu Mereka tetap berkeluarga Dan mereka tetap mengikuti Paham yang negatif Yang dimaksud bagaimana itu gimana Akibatnya apa Gitu Akibatnya apa Kalau misalnya mereka itu Berkeluarga Dia punya peran sebagai Seorang istri Terus Dia juga mengikuti Faham Feminisme Faham Feminisme itu Dia ikuti di luar Juga Nah tentunya Kalau dia sudah ikuti di luar Dia akan juga punya Tuntutan itu Di dalam rumah Saya rasa ya Kenapa? Karena kalau dikatakan Dia sudah ikut Faham Feminisme Maka yang namanya Faham Itu pasti sudah Mendara daging Dalam diri orang itu Ya saya katakan Itu gak benar ya Karena bukan itu Yang ala gendaki Di dalam peran Seorang wanita Atau seorang pria Ibu kan Berkarir juga ya Terus Sebagai seorang istri Punya anak Nah kadang-kadang Orang bilang bahwa Malah bisa Kalau kita mau berkarir Nanti kalau sudah menikah Paling ya Sibuk-sibuk dengan anak Nah kayaknya ini Suatu hal yang lebih Kelebihannya itu Bagaimana Selama ini Berasakan bisa berkarir Bagi seorang istri Juga menjalankannya Dan sebagai seorang ibu Juga di dalam rumah tangga Saya melihat Apa yang saya alami itu Sebagai Panggilan yang Ala izinkan ya Sebagai Satu kesempatan Yang ala berikan Karena bagi saya Tetap yang nomor satu Saya akan lebih berat Dengan rumah Dengan keluarga Dengan anak tentunya Mendidik anak Dan sebagainya Tetapi karena saya Sampai dengan saat ini Saya melihat bahwa Tuhan tahu memberikan saya Satu situasi ya Misalnya ada ibu saya Yang rumahnya berseberangan Sehingga itu memungkinkan saya Untuk tetap berkarir Untuk tetap pelayanan Dan sebagainya Ya saya masih jalan Kemudian apa yang saya lakukan Ya berusaha semaksimal mungkin Bagi waktu Apa ringan Ya terus terang aja Saya katakan Cukup berat Kenapa Karena Satu sisi kita Ingat ya Panggilan yang ala berikan pada kita Yang kedua Kesempatan yang Tuhan berikan Misi apa sih Yang ala gendaki Dengan panggilan ini Kalau Tuhan memberi saya Kesempatan kerja Gak sekedar saya kerja Untuk dapat uang kan Tentunya ada satu misi Yang lain Dan sampai kapan Saya juga gak tahu Gitu ya Nah tentunya Dimana saya bisa Bekerja Ya disitulah Misi yang Tuhan izinkan Untuk saya Emban ini Saya Bagikan gitu Sehingga saya bisa Melakukan sesuatu Sesuai dengan waktu Tuhan Saya membagi waktunya Saya berusaha Misalnya Pagi-pagi Saya bangun lebih pagi Setelah saya masak Saya siapin untuk bekal Suami saya berangkat kerja Karena suami saya habis Sakitifos gitu ya Dia harus Pergi kerja dengan Saya memaksa Harus bawa bekal Setelah itu Saya siapkan diri saya Sepulang saya kerja Kalau saya gak ada pelayanan keluar Ke kerja-kerja ya Saya bisa main-main Saya bisa mandi Anak saya Saya bisa beresin dia Gitu ya Kapan saya persiapan pelayanan Dan sebagainya Ya malam Kalau anak saya sudah tidur Sudah habis ngobrol-ngobrol Dengan suami Dan sebagainya Ya konsekuensinya Saya malam harus belajar Baca Buat persiapan Dan sebagainya Memang ada yang menanyakan Terus kapan waktu doa Waktu tedunya Gitu ya Saya suka pakai waktu teduh saya itu Ketika saya ada di kampus Jadi jam 7 Sampai sekitar setengah 8 Jam 8 Saya selalu tutup pintu Kantor saya ya Saya gak terima Konseli Begitu Saya pakai itu untuk Saat teduh saya Waktu doa saya Saya seringkali pakai Sepulang saya dari Petra Saya pulang dari Petra Siang itu Kalau saya surinya Gak ada pelayanan yang mendesak Misalnya pelayanan Cuma jam 7 malam Gitu ya Saya bisa pakai Waktu-waktu jam-jam itu Untuk doa Gitu ya Lalu waktu ibu Misalnya Apa Dengan suami Gitu Terus dengan anak Itu bagaimana membaginya Dalam Itu kan sepertinya rutin Gitu ya Yang dilakukan tiap hari Tiap hari Nah untuk waktu-waktu yang lain Yang misalnya Lain dari itu Bagaimana ibu Membaginya dalam situasi itu Gitu Karena kan banyak orang Mengatakan Gak mungkin Gak bisa Gak mungkin melakukan itu Gitu Kalau di hari kerja Memang terus terang itu berat Jadi misalnya Saya bisa Jalan-jalan Rekreasi Gitu ya Terus terang Saya berat Itu jarang sekali Tersapai Nah Disitu Saya dituntut Ya Dituntut untuk punya Sikap bijaksana Dalam arti Ya berani menolak Itu keleman saya Memang ya Berani menolak Pelayan dan sebagainya Supaya ada Di dalam satu bulan itu Ada satu hari Yang saya itu bisa pakai Betul-betul Rekreasi penuh Tanpa punya beban apa-apa Gitu Di samping Kalau misalnya Minggu ya Minggu misalnya Saya ada kotor jam 7 Gitu ya Nah siang kan saya kosong Saya bisa pakai itu Untuk rekreasi Gitu Pandangan ibu bagaimana dengan wanita yang menganggap bahwa Sekarang kan banyak wanita-wanita yang gak mau menikah gitu loh Mereka lebih mempentingkan karirnya itu Karena Anggapan tadi bahwa mereka bilang gak mungkin lah dua itu dijalankan Apalagi anak-anak-anak Ngurus di anak-anak gitu Nah itu Menurut ibu bagaimana apakah memang Lebih baik begitu Apakah memang disayangkan atau bagaimana Saya katakan Jangan deh Jangan punya pikiran seperti itu gitu ya Jangan buru-buru punya pikiran Udah deh karir aja Daripada ntar rumah tangganya berantakan Anaknya berantakan ya Kenapa? Karena Ya ketika kita bisa melakukan sesuatu Usia-usia 25, 30, 35 gitu No problem memang Bisa lakukan semaksimal mungkin Tapi begitu 40, 45 tahun Wanita punya masa itu masa krisis Krisis apa? Krisis Peran gitu Peran sebagai ibu yang memelihara Ibu housewife dalam arti yang Ngurusin rumah Punya hak ngatur rumah dan sebagainya Dia butuh Punya tempat untuk orang yang dikasih dan sebagainya Kenapa ya? Memang itu dunia secara psikologis Dunianya wanita kesitu gitu ya Wanita itu mau gak mau yang namanya Tanda kutip surganya itu ya Kalau dia itu bisa mengasih Dikasih Dan rumah tangganya gitu Gak bisa Dia mau kayak betul-betul menjadi Pria Dimana dalam tanda kutip surganya tadi adalah Dunia kerja Di luar Karier itu ya Gak bisa gak sama kok gitu Kok geraknya sudah gak sama gitu Jangan buru-buru Kalau memang Tuhan yang memanggil dia untuk Hidup membujang Oke silahkan Dia gak akan punya guilty feeling Gak punya Beban Gak punya konflik-konflik yang Nantinya Menimbulkan cap ya Kok galak sih? Iya lah Habis gak nikah sih Misalnya gitu ya Kan banyak loh ya Kesan gitu Itu Saya percaya kok Orang yang betul-betul sudah bergumul Masuk di dalam plan Allah Gak akan Sampai Ngalamin seperti itu Tapi kalau dia yang salah jalan Dia gak menggunakan kesempatan Di masa-masa yang memungkinkan itu Nah krisis itu terjadi Anda pernah saya baca gini ya Bu ya Orang wanita yang tetap berkarir Punya anak Sebagai istri gitu Tapi Dalam arti dia mempunyai tujuan Bahwa di dalam dia Sebagai istri itu Dia mempunyai tujuan ingin menunjukkan Bahwa wanita itu pun bisa Gitu loh Tanpa Tanpa suami pun ada Harusnya memang bisa Tapi dengan Dengan menikah itu Dia menunjukkan bahwa Dia bisa gitu Tapi Ya tetap dia Mempunyai suami gitu loh Itu menurut ibu bagaimana Apakah Bisa mengalahkan gitu loh Jadi Apakah ibu mempunyai perasaan seperti itu Walaupun Aku bisa Aku bisa bekerja Dan aku bisa mengurus anak Dan aku bisa mengurus engkau Gitu loh Ngomong gitu sama Suaminya Bagaimana pendapat ibu Teman Ya saya gak setuju ya Karena kalau sudah seperti itu Maka dia gak punya lagi Sikap tunduk nantinya Gitu Dia gak lagi Bersikap sebagai penolong Tapi dia sebagai Penguasa ya Ya itu kembali Ke paham feminisme Yang saat ini Diakui nantinya Gitu Saya tetap mengatakan bahwa Kalau tau dia bisa berkarir Kalau tau dia melakukan peran Yang ala kehendaki Sebagai panggilan dia Sebagai seorang wanita Tetap itu sudah tugasnya dia Gak ada sesuatu yang patut disombongkan Saya rasa Jadi Seperti peran ibu sekarang itu Apakah ibu merasa Suka cita Melaksanakan itu Atau bagaimana Gitu Kalau dikatakan Suka cita ya Suka cita saya Gitu ya Tetapi Saya gak memungkiri bahwa Kadang-kadang ya Sempat misalnya Saya sudah di Petras Kadang-kadang pulang Sudah sampai rumah jam 3 Gitu ya Terus jam Setengah 5 Harus kembali melayani Satu komisi wanita Gitu ya Padahal Ketika saya Mau berangkat Anak saya baru bangun Gitu ya Lagi lucu-lucunya Udah bersih Dan sebagainya Ya rasanya ada Rasa enggan Kayaknya ya Saya pribadi itu merasa bahwa Aduh Kalau saya Nolak pelayanan ini Saya bisa main sama dia Rasanya seperti itu Ya ada juga Gitu Di satu sisi Saya mensyukuri Apa yang Tuhan diberikan Kesempatan yang Tuhan diberikan Tapi ada satu sisi yang lain Ada satu masalah yang lain Saya terus merasa Iya ya Kan kalau saya itu Gak keluar Saya bisa main sama dia Gitu Kadang-kadang Situasi itu Saya siarkan Khususnya Kalau pas pelayanan Di komisi wanita ya Saya suka siarkan itu Apa sih pergumulan saya Gitu ya Sebagai seorang wanita Ibu rumah tangga Yang juga Tuhan beri kesempatan Untuk Untuk melayan Tuhan ya Dalam Satu kegiatan-kegiatan Di luar rumah Saya juga merasakan Satu pergumulan yang lain Ketika saya Tuhan izinkan Untuk Ambil beberapa Mata kuliah di Bandung Bulan Januari yang lalu Waktu saya diizinkan Wah seneng saya Gitu ya Wah seneng Memang kepingin Gitu ya Ya begitu saya mau berangkat Saya punya rasa berat Gitu Waduh Ya apa ini ya Tinggal rumah Gitu Kalipun saya sudah Aturkan semua Masaknya ini Resepnya sudah ditulisin Semua Sudah tinggal Melaksanakan aja Gitu ya Anak saya juga aman Karena ada umanya Begitu Saya punya Pergumulan tertentu Dan itu terbawa Sampai dengan saya Oh disana pun Ngikutin kegiatan pun Wah Saya punya rasa Berat Ya iling-ilingan Misalnya gitu ya Tapi Di masa seperti itu Saya juga Tuhan Tuhan kasih kesempatan saya Tapi kalau Saya ngalami terus Kayak gini Kapan saya itu bisa Maksimal Gitu Dan Satu peristiwa juga Satu momen juga yang Tuhan bisa angkat Tuhan pulihkan Semua itu Gitu Ini mungkin yang Terakhir Kan banyak sekarang Ya biarpun siswa Mahasiswa Atau alumni Kita lihat tuh Karena Trendnya sekarang Kalau kita lihat itu Mandiri gitu ya Dalam hal apapun Mereka maunya mandiri Gitu Nah Saran ibu itu gimana Gitu loh Dalam Kemandiriannya itu Dalam hal apa aja Gitu Kadang mereka menganggap Bahwa semua itu Ya harus Dalam Dalam mandiri Gitu ya Memang suka memikirkan Apa yang lain Memikirkan karirnya Memikirkan sekolahnya Untuk karirnya Tidak ada orientasi Misalnya untuk menikah Ataupun ada orientasi Untuk menikah Tetapi Tidak mau dikalahkan Oleh pria Gitu loh Nah ibu Saran-saran ibu Bagaimana untuk Mengantisipasi Hal-hal kayak gini tuh Mungkin kita mesti Kembali ya Kepada Tadi yang saya katakan Tuhan punya panggilan apa sih Pada wanita Tentu punya Tuhan itu Menghendaki wanita Itu berperan apa Nah Kalau dia sadar Pada peran Panggilan Allah itu Dan kemudian Tuhan beri kesempatan Di sisi yang lain Untuk berkarya Dia lakukan Kedua hal itu Saya yakin ya Dia bisa melakukan Banyak hal Mandiri boleh Tapi Sampai sejauh mana Gitu Sampai sejauh mana Dia tetap Adalah seorang wanita Bukan berarti Wanita itu lemah Dan gak mungkin Mandiri Enggak Dia punya panggilan yang khusus Yang unik Dan gak ringan Gitu ya Panggilan sebagai wanita Cukah gak ringan kok Gitu Kenapa mesti kita itu Gak mau mengakui itu Ini suatu beban Yang gak gampang Untuk dilakukan oleh dia Misalnya Sekarang sebagai mahasiswa Dia bercita-cita Wah pokoknya Aku bisa berkarier Aku bisa punya duit banyak Aku bisa punya rumah Atas nama aku sendiri Dan sebagainya Oke-oke aja Tapi siapa Dia itu Apa sih Yang Tuhan kendaki Dikatakan bahwa Kita adalah ciptaan Kita buatan Tuhan Buatan Allah untuk apa Untuk melakukan suatu pekerjaan Yang Allah sudah siapkan Gitu ya Dan apa yang Allah kendaki Allah kendaki adalah Kita masuk di dalam Pekerjaan yang Allah kendaki Yang Allah sudah siapkan Itu gitu Sebagai buatan Allah Yaitu tugas kita Nah sadar gak kita ke situ Mau taat gak Kalau mau taat ya Kembalilah Kepada apa yang Allah kendaki Dan nikmati Kesempatan yang Tuhan beri Kalau kita gak sadar Kita hanya kepingin menunjukkan Bahwa aku bisa lebih Daripada pria Ya masuklah dalam dunia Feminisme Alas sekarang Gitu Ada juga Wanita itu ya Sudah kuliah Kuliah Terus Sarjana Gitu Tapi dia kemudian Orangnya menikah Gitu ya Menikah Lalu dia sepenuhnya Jadi ibu rumah tangga Gitu Tidak bekerja Dan tidak mempergunakan Ilmu yang dia Dapatkan Gitu Menurut ibu Bagaimana Biasanya kan orang bilang Wah sayang dong Kuliah capek-capek Jadinya Kayak pembantu aja Itu pandangan yang salah Saya rasa ya Kalau dikatakan bahwa Udah belajar Udah apalagi Misalnya berprestasi Dulu di mahasiswa Saya kok cuma di rumah Kalau memang situasinya Begitu Karena tidak ada orang yang bisa Dititipin anaknya Secara bertanggung jawab Mau apa Saya sangat setuju Kalau dia tinggal di rumah Karena tinggal di rumah Tidak berarti mati Karirnya dia Dia bisa mengembangkan Saya percaya Bahwa kalau dia ada di rumah Itulah panggilan Tuhan Untuk dia Kenapa Tuhan berikan Ya sebagai ibu rumah tangga Itu juga karir Kok bagi saya Ibu rumah tangga itu Gitu ya Dan kalau Tuhan berikan Kesempatan kuliah Kenapa Ya karena Tuhan punya Satu gendak yang lain Yang saat ini Gak tahu Gitu ya Tapi di dalam proses Dia bersama dengan keluarganya Saya percaya Tuhan punya satu panggilan yang lain Tuhan punya rencana yang lain Karena tetap wanita itu punya panggilan utama Sebagai penolong suami Sebagai pendidik anaknya Sebagai jembatan Antara anak dengan suaminya Itu tugas utama Gitu Dan itu gak bisa ditinggalkan Itu lebih mahal harganya Daripada karirnya dia Daripada kesempatan studi Dan sebagainya Terima kasih sudah menonton local